Intro Dalam keterangan pers kepada wartawan beberapa hari lalu tepatnya di momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 tanggal 10 Desember 2023 Fritz Ramangdei mengatakan ada 65 laporan pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang diterima Komnas HAM Perwakilan Papua dan paling dominan pelanggaran yang disebabkan oleh kelompok sipil bersenjata dan masalah sosial budaya dan masalah tanah Dari 65 para dua tersebut, 43 diantarannya adalah berdua, berdua-berdua hak sipil dan yang ini yang diantarikan isu berdasarkan bersenjata. Dari 65 para dua tersebut, 43 diantarannya adalah berdua, berdua-berdua hak sipil dan yang ini yang diantarannya adalah berdua. Sambung lelaki asal negeri sejuta bakau waropen ini, melalui mentum hari HAM tahun 2023, Komnas HAM perwakilan Papua mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut memerangi tindak kekerasan di Papua sebab kekerasan tidak akan memberikan damai sejahtera dan kehidupan yang lebih baik di atas tanah Papua. Maka kita akan mewujudkan Papua tanah damai yang kita hidupkan. Mengakhiri pidato singkat ini, saya ingin mengatakan sesuatu hal yang penting dan hati, bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak nasi manusia, kita harus menghindari kekerasan, karena kekerasan bukan jalan untuk mewujudkan hak nasi manusia. Tetapi, kedamaian adalah satu-satunya jalan yang bermakabat untuk menjadikan Papua tanah damai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya.